oleh perusahaan untuk menjadi the winner. How to win the market, bagaimana memenangkan pasar, ini semuanya akan kita bahas secara tuntas di mata kuliah ini. Bagi teman-teman yang baru kenal saya, perkenalkan nama saya Izra Bracon. You can call me Pak Izra, teman-teman semua, khususnya angkatan 2019 karena teman-teman diberikan fasilitas untuk mengambil mata kuliah di atas semester teman-teman. Karena ada beberapa dan ini komposisinya menurut saya seimbang, kurang lebih. Dan bagi teman-teman yang sudah sering ketemu saya, mohon maaf. Karena pada semester ini manajemen strategik, saya yang mengampu ya, tidak ada pilihan lain. Jadi teman-teman harus ketemu saya lagi. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan tentunya tidak bosan ya, seperti yang saya tulis di WA beberapa hari yang lalu. background saya memang adalah manajemen strategik yang fokus terhadap dunia pemasaran ya, marketing world. Jadi ini adalah mata kuliah yang sangat saya suka dan memang saya ekspert di sini. Tentunya teman-teman, saya berharap teman-teman bisa belajar banyak dan tentunya saya tidak menganggap teman-teman itu sebagai peserta didik seutuhnya, tapi saya menganggap teman-teman sebagai key partner, partner kunci untuk mensukseskan kegiatan belajar ini. Untuk itu, kenapa tadi saya bilang di awal ini tidak wajib, teman-teman juga boleh mengikuti kuliah ini secara virtual, tapi insya Allah saya akan selalu zoom. Kenapa selalu zoom? Tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan kedisiplinan buat saya pribadi. Yang kedua, bagi teman-teman yang mohon maaf terkendala sinyal, gangguan jaringan, kemudian ya mungkin kuotanya terbatas, ada mungkin harus bekerja, ya sehingga tidak bisa ikut kuliah. Nah, dengan virtual zoom seperti ini, ini sudah saya record, dan bagi teman-teman nanti yang tidak bisa hadir, teman-teman bisa menonton kuliah atau diskusi kita pada hari tersebut, yang nantinya akan saya unggah atau saya upload ke channel saya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa menonton di lain kesempatan, seperti itu. Begitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya tahapan pertama, saya ingin membagi kelompok, ya. Karena kita akan, seperti biasa, saya tetap akan menggunakan metode presentasi, ya. Sehingga saya akan membagikan kelompok. Nah, pertanyaan saya segini. Mau saya bagikan kelompoknya atau cari kelompok sendiri? Silahkan. Saya lempar pertanyaannya ke teman-teman. Oke. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Oke, Bapak. Pak, saya amias. Ya. Menurut saya kalau pembagian kelompok alangkah baiknya, menurut saya, ya, Pak. Saya itu lebih baik, Pak Iza, saja yang membagi, karena nanti bisa imbang, ya. Walaupun nanti, karena kan sekarang juga pembuatan filenya, file presentasi sekarang baik virtual ataupun Microsoft. Microsoft, jadi nanti bisa dibagi secara online. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau misal teman-teman memiliki gagasan lain, monggo, silahkan. Oke, thank you, Mas Mios. Sehat ya, Mas Mios, ya? Alhamdulillah, Pak. Mohon maaf sekali. Oke. Don't go away from my class, ya. Oke, Pak. Kemarin terkenal lagi media, Pak. Oke, oke. Ya, 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 ya. I see. Yang lain, mungkin? Any other ideas, teman-teman? Kalau setuju, saya bagikan kelompok, saya akan bagikan, ya. Tapi mohon maaf, karena pada materi kali ini, ya, pada semester ini, ada 12 topik yang akan kita bahas, ya. Ada 12 topik yang akan kita bahas. Maka, nantinya akan ada 12 kelompok, ya. Sementara, yang tercatat di sistem informasi akademik untuk kelas A, ini hanya ada 22, teman-teman. jadi, kalau kita mau proporsional, paling tidak minimal, kan, kalau mau satu kelompok itu terdiri dari dua orang, itu kan paling enggak 24 orang, ya. 24 dibagi 12, ya, 2. Nah, sementara ini 22. Berarti nanti ada dua kelompok yang ide, gimana kalau teman-teman di di mix atau di blend di kelas yang lain. Tapi, saya yakin teman-teman kurang setuju, gitu, ya. Karena teman-teman sudah memilih KRS di pagi ini, gitu, ya. Karena mungkin sudah ada mata kuliah-mata kuliah yang lain, khawatir nanti akan di crash. Ya, seperti itu. Jadi, saya lebih senang, yaudah, kita kuliah pagi ini. Nah, nanti untuk yang beberapa kelompok tadi yang tidak berkesempatan mendapatkan teman, ya, artinya dia the only one, ya, di kelompoknya itu, maka mohon maaf, ya. Jadi, harus tetap kita laksanakan. Begitu, teman-teman. Sebelum saya bagi, ada yang ingin berkomentar dulu? Tidak ada, Pak. Cukup, cukup, Pak. Oke, cukup. Langsung kita bagi, dan saya mohon ada satu perwakilan yang mencatat, ya. Boleh, mas-mas, boleh, mbak-mbak, monggo, tolong dicatat, ya. Kelompok satu, nanti kalau yang sudah mencatat, mohon nanti bisa bersuara, Pak. Saya sudah mencatat, ya. Kelompok satu, itu ada Mas Dona, Mas Mios, ya. Oke. Dan Artik Ananda Puspa. Mas Mios, tolong di mute dulu mikrofonnya. Oke. Oke. Mbak Artik Ananda Puspa, dari 2019. Kemudian, kelompok dua, ada Mas Ahyar. ini nanti ditemani oleh Amalia Khoyrunisa. Oke. Kelompok tiga, ada Mas Yudianto, nanti berpasangan dengan Febi Nada Islami. Kelompok empat, ada Mas Lutfi, dan Devi Midayatus Sofa. Oke. Kelompok lima, ada Khoyrunisa, dengan Nurfaikotul Maroh. Kemudian, kelompok enam, ada Salwa, Mbak Salwa, dengan Sabila. Ya, Salwa dan Sabila. Kelompok tujuh, ada Mbak Dela, dan Mbak Rizka. Kelompok delapan, ada Mas Al-Tof, dan Muhammad Yusuf Faizal. Ya. Kelompok sembilan, ada Mas Iqbal, dan Mbak Sarah, Aliul. Kemudian, kelompok sepuluh, ada Mas Hafid Akbar Fauzi, itu dengan Mbak Rahma Kamelia. Dan di kelompok sebelas, berarti ada Liza Diana Manzil, ya, single player, dan ada Muhammad Rafli Nurfadil. Ini juga single player. Oke. ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas? Sudah jelas semuanya? Ada yang belum kebagian kelompok? Halo? Oke, Bapak. Ini kebetulan saya sudah menulis daftar kelompoknya, tapi saya masih untuk daftar kelompok tiga tadi, siapa saja ya Pak? Kelompok tiga, kelompok tiga itu ada Yudianto, dan Febinada, Islami. Febinada. Febinada. Febinada, Febinada, Islami. Ayo, yang lain, Mas Mios, udah lengkap ya, dicatut ya? Sudah Pak. Ya, nanti bisa di-share di grup ya, nanti dirapikan. Ya, ini langsung saya tunjuk ini, Mas Mios menjadi kepala suku, ya, menjadi rois, menjadi chief of the class. Oke, insya Allah. yang lain, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau begitu, kita lanjutkan ke next step. seperti biasa, mungkin yang sudah pernah mengambil mata kuliah saya sudah paham alurnya. Sekarang kita akan menentukan topik presentasi, ya. Jadi, saya minta ini paling tidak bisa bersuara, karena teman-teman akan memilih box, ya, akan memilih kotak yang di dalamnya, nanti sudah ada pilihan-pilihan yang menentukan jadwal, eh, yang menentukan presentasi, teman-teman, seperti itu. Oke, saya izin share screen, ya, teman-teman. Saya izin share screen. Oke, sekarang saya tanya kepada kelompok satu. Kelompok satu ada siapa tadi? Ada Mios, ya? Mios sama Artik. dari yang Mios, ya, Mios dan Artik mau pilih kotak dengan alfabet apa? Saudara Artik ini online gak ya? Eh, oke, ini sudah kelihatan ya di layar monitor teman-teman? Oke, ya, sangat jelas. Oke, sebentar. nah, ini sudah. Ada 12 kotak, teman-teman. Silahkan, Mas Mios pilih yang mana? Saya lebih milih A mungkin. Oh, A. Oke, catat ya. Please note. Ya. Kemudian, kelompok dua, ada siapa Mas? Akyar dan Amalia Khairunisa. Oke. Sama Amalia, pilih mana? Yang E, Pak. Oke. Yang E. Siap. Kelompok tiga, ada siapa? Yudi Anto dan Hebi, Nanda Islami. Oke, Mas Yudi dan Mbak Febi. Which one, the box, do you choose? D. D, oke. Kelompok empat. Lutfi dan Devi. Oke, Mas Lutfi dan Devi. Halo? Iya, Pak. Pilih apa? Yang E, Pak. Oke, yang E. Silahkan. Terima kasih. Lanjut, Mas. Siapa? Kelompok lima, Khairunisa dan Nur Faikatul. Oke, Khairunisa dan, apa tadi? Nur Faikatul. Oh, Nur Faikatul. K, Pak. Apa? K. K, K. Ya, Khairunisa, K. Terus. Kelompok berapa, Mas? Enam? Enam, ya. Ya. Salwa, Sabila. Salwa. Salwa dan Sabila. Untuk Salwa tadi, izin, Pak, tidak bisa mengikuti Zoom karena sedang PKL. Untuk yang Sabilanya kurang bau, kurang ada konfirmasi dari grup. Oke, kalau nggak ada, dikelangi dulu ya, Mas. Nanti dia dapat yang terakhir. Boleh? Ya, Pak. Sabila. Ada? Ada. Ada. Oh, ya. Silakan, Sabila. Maaf. Yang B. Oh, yang B. Ya, silakan. Lanjut, Mas. Nyos. Dalam waktu ini ada Dewa ya tadi ya, Mas Dewa dan Rizka. Dewa atau siapa sih? Dela, Mas. Oh, Dela. Ya, ya. Sorry, sorry, sorry. Dela, Dela. Melam, milih yang mana, Del? Yang F aja, Pak. Oke, yang F. Lanjut. Kelobok delapan ada Altaf sama Yusuf. Oke, Mas Altaf. Dan Yusuf. Ada? Sebenarnya tidak on, Pak. Oke, nggak apa-apa. Next. Kelobok sembilan ada Iqbal dan Aliul. Oke, ada ini. Iqbal dan Saroh. Saroh ya, Saroh Aliul. Ayo. Yang mana? Yang H. Yang H. Yang H belum ya, Mas? Yang H belum, Pak. Udah belum. Belum, belum. Belum. Thank you, Mbak Sara. Oke, next. Kelobok sepuluh ada Halfid dan Rahma. Rahma kayaknya ada tadi ya. Rahma Kamelia ya? Ada, Pak. Rahma Kamelia? Iya, ada, Pak. Oke. Apa, Mbak Rahma? Yang Apa? Nggak jelas? Yang J, Pak. Oh, yang J. Ya, ya. Oke. Thank you, Mbak Rahma. Next. J. Oke, kelompok sebelas ada Mbak Dina ya. Nanti Mbak Dina. Mbak Liza, Mbak Liza. Yang J. Apa? Yang L, Pak. Yang L. Ya, ya. Liza, L. Ya. Terus. Oke. Mas Rafli yang terakhir. Eh, Mbak Rafli ya? Rafli apa? Mbak Rafli. Mas, Mas. Oh, Mas. Sorry, sorry, sorry. Yang C, Pak. Oke. Yang C. Oke. Nah, thank you. Mas, berarti ada dua tadi ya? Ada dua kelompok yang belum memutuskan ya? Tinggal satu, Pak. Tinggal satu. Oh, tinggal satu? Iya. Kelompok delapan. Yang Altof dan Yusuf. Yaudah. Berarti kan dia dapat sisanya, kan? Ya. The rest of the choices. Oke. Sekarang kita buka. Tolong dicatat lagi. Tapi diingat ya. Saya bilang tadi ya. Kelompok satu itu bukan serta-merta dia akan presentasi pada urutan pertama. Tergantung dengan judul yang saya cantumkan di dalam RPS ya. Rencana pembelajaran semester yang nantinya akan saya share setelah perkulian ini. Oke. Yang pilih A. Saya, Pak. Oke. Pilih A. Ini akan membahas lingkungan bisnis internal. Kita gerak cepat, teman-teman. Yang B. Ini akan tipe-tipe strategi. Mohon dicatat. Tidak hanya Mas Mius yang mencatat. Tapi kelompoknya masing-masing. Kelompok C ini akan membahas corporate financial strategy. Ini tadi kelompok C lingkungan bisnis ya. Kelompok D corporate level strategy. Bentar, saya ulangi ya. Kelompok A itu lingkungan bisnis internal. Kelompok B tipe-tipe strategi. Kelompok C itu lingkungan bisnis eksternal. Itu kelompok C, Pak. Ya, yang C ya. Ini yang D nih. Corporate level strategy. Ini yang D. Nah ini D nih. Corporate level strategy. Yang E, linking the balance scorecard to strategy. Intinya akan mempresentasikan mengenai balance scorecard. Sebagai indikator untuk mengukur performa kinerja perusahaan. Yang F, ini akan presentasi mengenai internet marketing strategy. Kelompok G yang mendapatkan G, yang memilih G ini akan membahas mengenai sumber-sumber konggulan bersaing. H, ini adalah ada yang belum jelas dari masing-masing kelompok? Belum tahu apa yang nantinya akan disampaikan atau didiskusikan? Mohon konfirmasi, Pak, untuk topik huruf C dan E, Pak. Karena tadi saya tidak sempat untuk screenshot. Oke, C ini lingkungan bisnis eksternal. C ya. C lingkungan bisnis eksternal. Oke. Yang E, nah ini. Ditulis aja balance scorecard. BSC. Balance scorecard. Balance scorecard. Oke guys, ini sudah 12 topik yang saya suguhkan. Ini akan menjadi hidangan kita selama satu semester. Kurang lebih nanti kita akan bertemu 14 pertemuan. Saya mohon teman-teman aware dan tentunya bijaksana memahami schedule. Setiap minggu itu kita akan bahas apa terus. Nanti di, apa namanya, dipersiapkan dengan baik. Oke. Sekarang saya stop share. Dan saya akan menampilkan ini ya. RPS. Oke, sudah tampak di layar kaca teman-teman? Sudah. Baik. Pertemuan hari ini saya hanya ingin perkenalan dan membagi kelompok. Dan memberi tahu apa yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Selanjutnya, di pertemuan kedua nanti, kita akan membahas mengenai ini. Ini yang saya merahi nanti. Mohon maaf, belum saya merahi ini. Jadi, kalau ada lihat satu dan dua, berarti yang satu yang hitam, yang dua yang merah. Oke. Kemudian, jadi di pertemuan kedua kita akan bahas ini. Nanti teman-teman bisa melihat. Nah, di pertemuan ketiga ini kita sudah mulai presentasi. Jadi, minggu depan itu masih tugas saya untuk presentasi ya, teman-teman. Nah, di pertemuan ketiga ini sudah presentasi teman-teman. Jadi, teman-teman nanti yang menyusun bahan presentasinya. Ini yang mendapatkan judul tadi, formulasi dan implementasi strategi. Di pertemuan keempat ini, nanti dilihat yang pertemuan keempat. Ini ada yang saya merah-merahin. Oh, kebalik ya. Ini yang saya merah-merahin dulu. Ini yang saya hitamin. Oke, jadi kalau yang merah itu yang duluan ya. Yang keempat berarti ini teman-teman bisa lihat. Ini yang mendapatkan tadi sumber-sumber keunggulan bersaing perusahaan. Nanti yang pertemuan kelima akan presentasi mengenai penciptaan nilai, bisnis model canvas, dan key performance indicators. Kemudian, pertemuan keenam ini akan membahas mengenai lingkungan bisnis eksternal. Pertemuan ketujuh akan membahas mengenai lingkungan bisnis internal. Nah, ke delapan memahami tipe-tipe strategi. Kesembilan memahami strategi pada level bisnis. Pertemuan kesepuluh memahami strategi pada level korporasi. Pertemuan kesebelas memahami strategi brand. Pertemuan dua belas memahami strategi pemasaran internet. Tiga belas ini memahami hubungan balance korporasi terhadap strategi. Dan yang terakhir adalah memahami manajemen dan strategi keuangan perusahaan. Oke, sudah paham ya? Jadi ada dua belas topik. Teman-teman mulai slide presentasi itu dimulai, bisa dimulai dari minggu depan, tapi nanti akan kita diskusikan mulai pertemuan ketiga. Ini sudah terhitung pertemuan pertama. Begitu ya, teman-teman. Tugas, ini nanti saya berikan ya. Saya berikan kalau nanti ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Ini ada bobot penilaian dicatat dan dipahami. Presentasi, krisis 10%. Pembuatan video pembelajaran, 25%. Studi kasus, 30%. Oke, yang ingin saya jelaskan. Pertama, mengenai presentasi. Presentasi itu, teman-teman, hanya membuat slide presentasinya saja. Hanya membuat slide presentasinya saja. Tidak perlu dengan video, cukup slide-nya saja. Dibuat slide-nya yang komprehensif, sesuai dengan tadi. Detail materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian, yang berikutnya, untuk critical question, ini adalah tugas mingguan. Weekly task, tugas mingguan yang harus teman-teman lakukan atau teman-teman kerjakan. Dan ini sifatnya individual. Kalau tadi presentasi itu sifatnya kolektif, kelompok. Sementara critical question, itu sifatnya individual. Di dalam critical question, teman-teman harus membuat dua pertanyaan. Dari setiap topik atau judul yang didiskusikan. Misalkan, besok kita akan bahas mengenai tuliskan dua pertanyaan. Di mana nulisnya, nanti kita akan berinteraksi di Google Classroom. Semuanya by Google Classroom. Jadi, semua tugas, semuanya lewat Google Classroom. Agar saya bisa langsung melihat dan menilai. Seperti itu. Ingat ya, jadi mulai minggu depan. Misalkan kita kuliah hari Senin. Maka, terakhir kali mengirim critical question, itu adalah malam Senin. Malam Senin pukul 23.59. Keaktifan, saya akan mengapresiasi tentunya kepada teman-teman yang aktif di kelas. Kelas virtual. Kemudian yang keempat, ketika nanti presentasinya sudah selesai semua. Dan nanti saya akan memberikan revisi. Kalau memang ada yang direvisi, saya akan memberikan tambahan. Kalau memang saya anggap itu kurang. Setelah presentasi slide itu ya. Slide presentasi yang dibuat di PPPT itu bagus. Baru kemudian itu divisualisasi menjadi video. Dan ini saya anggap sebagai tugas UTS. Paham ya? Jadi, untuk presentasinya tidak terburu-buru membuat video. Jadi, saya berharap pembuatan video itu sudah melalui proses screening dari saya. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Nah, studi kasus ini sama halnya teman-teman. Studi kasus. Ini saya akan langsung, supaya ini langsung praktek ya. Saya berharap. Ini saya linkkan dengan studi kasus unit-unit bisnis strategis yang ada di pusat pengembangan bisnis UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan, saat ini saya sedang membantu pimpinan di pusat pengembangan bisnis. Saya berharap kontribusi teman-teman ya. Kita tidak hanya berbicara pada tataran teoritis, tapi kepada aspek praktis. yang nantinya tugas akhirnya sebagai tugas UAS, teman-teman akan istilahnya membedah dari awal sampai akhir terkait dengan unit bisnis yang nantinya akan saya tentukan. Jadi, contoh misalkan nanti ada yang mendapatkan studi kasusnya di University Hotel. Maka, cara menganalisisnya atau cara membahasnya adalah mengikuti susunan rencana pembelajaran semester yang sudah saya tuangkan di sini. Dari mulai nanti penyusunan visi-misi, dan seterusnya sampai keuangan, ASDM, dan seterusnya. Itu akan diteliti oleh teman-teman, dan termasuk nanti ketika ada materi mengenai pemasaran menggunakan internet atau internet marketing, maka teman-teman juga harus melakukan itu. Jadi, tugas akhirnya adalah teman-teman mengawal unit bisnis tersebut dari A sampai Z. Jadi, memang ini tugasnya memang lebih berat, karena saya mengedepankan tidak aspek kognitif saja, tapi juga melibatkan afektif dan psikomotorik. Seperti itu. Nah, ini saya bobot 30%, karena memang lebih berat tentunya. Jadi, ini adalah elemen atau komponen penilaian saya dalam semester ini, dan ini adalah bobotnya 100%. Begitu, teman-teman, selanjutnya, apa namanya, saya akan share lagi, satu lagi mengenai pemilihan objek case study, study kasus. Oke. Ini juga saya minta untuk memilih, teman-teman, secara cepat. Oke. Kelompok satu. Mungkin Mbak Mbak Artik mungkin bisa memilih kali, karena tadi saya sudah memilih. Oke. Sudah memilih. Sudah memilih yang tadi ya, materi presentasi ya. Mbak Artik. Yang D, Pak. Oke, yang D. Thank you. Kelompok dua. Gerak cepat. Yang F, Pak. Yang F. Yang E. Oh, yang E. Oke. Yang D. Kelompok tiga. Mbak Hebi. Yang K. Oke, yang K. Kelompok empat. L. L. Oke. Kelompok lima. Kelompok lima. Hoironisa. Nurfaikatul. Yang G, Pak. Oke. Yang G. Thank you. Kelompok enam. Yang H, Pak. Oke. Kelompok tujuh. Dela. Yang D, Pak. Sudah belum ternyata. Apa? D atau B? D. C. D. B. D. Dodol. Iya, dodol ya, Mbak? Iya, dodol. Dodol sudah. Yang E aja kalau gitu. Yang E juga sudah. Sudah. C aja. C. Cinta. Oke. Teman-teman, ini nanti kalau habis masuk lagi ya. Saya belum beli yang premium. Ya, nanti kita masuk lagi ya. Kalau habis. Oke. Ini tinggal kurang dikit ini. Terus, tadi selanjutnya? Altof. Tadi sempat saya lihatnya dulu, Pak. Altof. Oke. Tadi sampai kelompoknya Dela ya. Dela, tadi kelompok berapa, Dela? Kelompok yang setiap. Kelompok berapa? Ambil yang setiap, kelompok tujuh. Oke, kelompok tujuh yang setiap. Kelompok delapan? Kelompok delapan kayaknya belum pada on, Pak. Oke, kelompok sembilan? Iqbal. Aliul. I udah belum. I belum. Oke. Next. Ini Reza Fahlevi itu Iqbal. Yang Iqbal itu bukan ya? Oh, yang baru saja ngomong Aliul ya? Ya, yang baru saja ngomong Saroh. Ya, Saroh ya? Ikan ya? Oke, next. Hafid dan Rahmah. Next. Siapa? Hafid dan Rahmah. Silahkan. Oke, next. Diana. Yang G, Pak. Oke, yang G. G sudah, Pak. Oh, G sudah? Ya, ya. Sorry. A udah belum. Belum. Ya, A. Oke, thank you. Ini. Mas Rafli. Yang belum yang mana, Mas Nios? Dibantu. Sudah. B belum. Ya, B belum. Ya udah, B aja. Ini Fadil ini Kevin bukan ya? Bukan ya? Iya. Bukan, Pak. Dari 19. Oh, dari 19 ya. Ada juga Fadil-Fadil. Saya pandangnya kayak Fadil. Karena mirip Kevin Apriyu. Ya, Pak. Oke. Mas, Mas Mios. Tidak, Pak. Mana lagi yang belum? Bentar, Pak. Ini tinggal kelompok 8 lagi. Tinggal kelompok 8 sama 10. Kayaknya yang belum tinggal huruf. Bentar, Pak. F sama huruf. H. H sudah, Pak. H sudah. Sudah. F sama apa? J. F sama J. Oke. Oke. Tadi kelompok 8 siapa, Mas? Altof dan Yusuf. Sudah, dipilihin aja, Mas. Saya yang pilih. Untuk kelompok 8 mungkin. Saya pilih J. J. 8 C ya? Ya. Ya udah, yang satunya F. Oke. Nah, kalau yang pilih teman-teman kan nanti kan dimarahin kan. Oh, kok pilih itu sih? Kalau saya yang pilih kan masa berani dia marahin saya? Kayak gitu kan. Oke. Oke. Catat. Yang memilih A, ini objek studinya. Dari awal sampai akhir. Ini harus memperhatikan mengenai suka travel, umroh, dan haks. Ya, ini langsung kita langsung terjun ke dunia bisnis, teman-teman. Biar teman-teman langsung mendapatkan. Aduh, salah. Sebentar, sebentar. Oke, ini tadi ya. Suka travel ya. Kelompok A, enggak salah. Yang B, yang pilih B. Ini akan suka water. Oke, yang pilih C. Ini akan berkutat dengan suka clubhouse. Biar teman-teman juga tahu. Yang pilih D, ini suka lapak. Oke. Yang E, ini suka halal food court. Yang F, suka training center. Yang G, suka convention center. Gedung Prof Amin Abdullah atau multi purpose dan Gedung Prof Sunarjo Convention Hall. Yang pilih H, ini suka piknik. Ya, suka piknik. Biar enggak gampang panik. Kemudian, I, klinik pertama. Linsunan Kalijaga. J, university hotel. Dan wedding organizer. Oke. K, suka spot center. Ini ada futsal dan tenis ya. Lapangan indoor, indoor field. Dan yang terakhir adalah suka merchandise. Ya. Oke. Jadi, teman-teman di sini. Ini adalah objek-objek yang nantinya akan teman-teman observasi. Jadi nanti disusun. Ini semacam penyusunan research report. Ya, sifatnya laporan. Teman-teman akan melaporkan unit bisnis ini dari A sampai Z. Dari konsepnya seperti apa. Kemudian segmennya apa. Nanti pemasarannya bagaimana. Brandingnya bagaimana. Kemudian marketingnya tadi bagaimana. Ya, intinya tidak lari dari apa yang kita disusikan. Ya, misalkan kita pertemuan ketiga membahas mengenai formulasi strategi. Kita bahas mengenai visi-visi. Ya, berarti nanti teman-teman akan cari. Apa sih visi-visi? Kalau belum punya, nanti teman-teman yang membantu bisnis tersebut. Agar memiliki konsep yang ideal. Jadi, saya mengajak teman-teman ini. Untuk memahami secara utuh korporasi atau perusahaan yang sesungguhnya. Jadi, idealnya itu perusahaan itu ketika menjalankan aktivitas bisnisnya. Bagaimana mereka menyusun strategi. Bagaimana menetapkan perencanaan. Baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu nanti akan kita disusikan. Jadi, tadi sudah. Ini nanti akan saya share videonya. Jadi, yang mungkin belum bisa melihat, nanti bisa melihat di sini. Begitu. Kemudian, ada pertanyaan. Nah, silakan. Saya buka, saya kasih waktu nih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Bapak mau konfirmasi Pak, konfirmasi untuk tugas UTS tadi pembuatan videonya itu bagaimana? Saya soalnya ketinggalan tadi yang poin nomor tiga. Oke. Untuk tugas pembuatan video, itu juga nantinya intinya begini. Teman-teman harus membuat slide presentasi dulu dalam bentuk PPT. Kalau misalkan itu sudah selesai, nanti akan kita bahas. Nanti akan saya komentari. Kalau misalkan ada yang kurang, ya nanti ditambahi. Ada yang perlu direvisi, nanti direvisi. Setelah itu direvisi, baru slide presentasi itu diubah menjadi video. Seperti itu. Nah, intinya mau kapan teman-teman, misalkan begini. Pertemuan ketiga itu, yang bahas mengenai formulasi strategi siapa? Kelompok berapa? Yang bahas mengenai formulasi strategi? Kelompok empat, Pak. Oke, Mas Lutfi. Jadi, ketika Mas Lutfi sudah mengirimkan slide dan kita bedah pada hari tersebut, nanti kan banyak masukan, baik itu masukan yang sifatnya pribadi dari saya, atau mungkin masukan dari teman-teman. Nah, ketika itu sudah dibahas, ada revisi, ya direvisi dulu. Setelah direvisi, kalau mau langsung dibuatkan video, maka nggak ada masalah. Silahkan langsung dibuat video yang menarik tentunya. Nanti saya berikan standar video yang baik dan benar. Jadi, tidak hanya video sekadarnya. Nanti saya berikan contoh. Ya sudah, nanti langsung di-upload. Itu langsung saya jadikan sebagai nilai uas. Paham ya? Jadi, tidak harus menunggu video itu dibuat pada akhir semester. Tidak. Boleh dicicil. Kalau sudah selesai, nanti silahkan langsung beritahu saya, Pak, ini link videonya. Seperti itu. Nanti langsung saya nilai. Dan nilai itu... Berarti nanti di hari presentasinya itu cuma dibedah saja, Pak, PPP-nya. Ya, dibedah. Dibedah oleh saya, dibedah oleh teman-teman. Nanti mungkin ada contoh-contoh yang lebih aplikatif. Nanti teman-temannya menyoal mengenai topik tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, Mas Lutfi dan... Siapa tadi? Ini. Mbak Desi. Oke. Jadi, tidak presentasi secara verbal. Jadi, kita karena pertemuannya terbatas ya, nanti mungkin kita lebih efektif lagi. Jadi, mungkin 30-40 menit itu cukup untuk diskusi. Jadi, hanya mengomentari. Atau mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan. Intinya, Mas Lutfi dan... Tadi tidak presentasi. Jadi, sudah di-share sebelumnya. Seperti itu. Oke, siap. Ada lagi? Siapa mau tanya? Kalau misal, ini... Misalkan, kita PPP-nya itu sudah dari awal. Nah, tapi kita mengajukan ke Bapak Pak Izra itu sebelum kita presentasi. Istilahnya kita merevisikan presentasi kita itu ke Pak Izra. Bagaimana? Hanya slide-nya saja ya, Pak? Nah, setelah itu kita membuat videonya itu setelah kita presentasi bagaimana, Pak? Tuh. Iya. Jadi, pertama, buat dulu presentasinya. Slide presentasinya dibuat dulu. Nah, setelah dibuat, nanti dikirimkan ke grup, kan? Jadi, biar teman-teman baca. Intinya, dikirimkan sebelum hari H. Maksimal satu hari sebelum hari H. Katakanlah kita kuliah Senin, berarti hari Ahad sudah dikirim. Nanti, yang punya pertanyaan-pertanyaan bisa disimpan. Nanti ditanyakan pada saat kita bertemu secara virtual ini. Nah, begitu. Baru nanti, kalau sudah masukan-masukan tadi disampaikan. Nah, kalau ada yang harus revisi ya. Mas Mios revisi dulu sama temannya. Sama Mbak Artik tadi ya, kalau nggak salah. Nah, setelah itu, baru dibuat videonya. Seperti itu ya. Dibuat videonya. Baru di-upload. Berarti, revisinya itu mengikutkan partisipasi dari teman-teman partisipan itu ya, yang menikmati presentasi besok ya? Iya, iya. Jadi, nanti tidak hanya saya yang akan mengomentari, bisa juga dari teman-teman yang lain. Misalkan mereka punya ide, gitu. Oh, ternyata contoh yang lebih menarik ada lho, Mbak, Mas. Ini lho, saya menemukan, misalkan begitu. Jadi, misalkan kita bahas mengenai lingkungan bisnis internal, gitu kan. Ternyata dia punya case study atau kasus yang menarik. Ya, bisa saja. Kasus yang sudah dicari oleh Mas Mios tadi, itu ditambahkan, gitu lho. Jadi, kasusnya Mas Mios ada, terus kemudian ditambah dengan kasus yang disampaikan oleh teman-teman tadi, anggota kelas. Supaya presentasi dari teman-teman itu lebih sempurna, begitu. Tapi kalau semisal saya memohon atau meminta komentar Bapak jauh-jauh hari sebelum saya presentasi. Semisal saya dan Mbak Sabah Nyadim, Mbak Artik Ananda ini sudah menyelesaikan file PPT saya, misalkan empat minggu sebelum saya presentasi itu bagaimana, Pak? Enggak, gini aja. Apa namanya? Pokoknya dibuat dulu. Pokoknya dibuat dulu, jangan takut salah. Nah, begitu. Intinya dibuat dulu, nanti baru kita komentari bareng-bareng. Saya yang komentari, dan nanti teman-teman yang mengomentari juga. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya. Siap. Siapa ini? Mas Lutfi, Pak. Oke, Lutfi lagi. Ini, Pak. Apa? Untuk batas pengumpulan videonya itu kapan, ya, Pak? Oh, video nggak dibatasi. Boleh. Boleh. Tapi maksimal. Maksimal itu di akhir semester. Harus sudah buat videonya. Oke. Masih, Pak. Ya. Intinya, kalau misalkan besok Mas Lutfi habis presentasi langsung mau buat video, boleh. Kayak gitu, boleh. Tapi, tadi, saya akan menilai video itu nanti di akhir semester, dan saya masukkan sebagai poin nilai UTS. Karena kita nggak ada UTS. Jadi, itu saya anggap sebagai nilai atau skor untuk memenuhi UTS. Begitu. Ya, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Oke. Jadi, nanti harus bagus. Videonya nggak boleh apa namanya istilah itu ceng-ceng po. Wah, itu harus bagus. Itu harus benar-benar ya, ini video pembelajaran, ya. Bukan cuman sekedar video presentasi aja. Nanti yang melihat banyak seperti itu. Jadi, harus serius. Oke. Untuk video yang kita bikin ini bukan hanya video saat, ya, Pak. Jadi, istilahnya kayak bagaimana kita menarik pelanggan ataupun menarik peminat penonton, gitu, ya. Betul. Dan setiap presentasi, ini saya menghimbau kepada teman-teman itu untuk apa namanya, untuk memasukkan contoh-contoh, ya, aplikatif. Saya lebih suka, misalkan kita membahas mengenai strategi pemasaran di level korporasi. Ketika mendiskusikan itu, nanti kemudian ada contoh. Ya, teman-teman bisa cari contoh itu menggunakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia atau mungkin perusahaan-perusahaan yang yang ada di luar negeri, ya. Misalkan Walmart, gitu kan. Ya, terus ada juga yang biasa sering dimasukkan itu ada Toyota, ya, walaupun mungkin ada di Indonesia juga atau mungkin sekarang ini lagi nge-hit Tesla, ya. Intinya setiap kasus, ya, jadi ada kasus-kasus menarik lah. Intinya ada apa namanya, contoh-contoh yang aplikatif, ya, yang bisa di-share ke publik seperti itu. Kita ngomongin masalah visi, gitu kan. Nanti mungkin teman-teman bisa membedah visi itu, kita coba ini, visi dari KFC atau visi dari apa namanya, RICIS. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.